dari outlet itu outlet kan banyak nih ada papan nama ada tampilan depan ada segala macam hal disitu nah di antar sekian banyak hal itu di antar sekian banyak hal itu bagian mana sih yang akan di standarisasi touch point atau brand recognition ada di packagingnya yang ini touch point atau brand recognitionnya ada di outletnya yang menentukan itu dulu setelah ditentukan bahwa brand recognition brand recognition ini kok apa sih titik point dimana konsumen mencari atau mengenali sebuah brand itu contohnya kayak tadi yang dicari adalah outletnya dari outlet itu, outlet kan banyak nih ada papan nama ada tampilan depan ada segala macam hal disitu nah di antar sekian banyak hal itu di antar sekian banyak hal itu bagian mana sih yang akan di standarisasi berarti kita balik lagi disini ya bagian mana sih dari tampak depannya akan di standarisasi oke coba kita ngomong tentang MACD MACD itu kalau kita cari di google outletnya bentuknya beda-beda beda-beda satu dengan yang lain gak ada standarisasi tetapi ada satu hal yang di standarisasi yaitu di huruf M nya dan itu untuk MACD itu sangat ketat sekali menjaga huruf M nya itu boleh bentuk outletnya beda-beda tapi M nya gak boleh berbeda nah itu yang disebut dengan brand recognition nya ada dimana itu titik point nya oke kemudian misalnya lagi Indomaret Indomaret kalau teman-teman dari jarak cukup jauh ya itu dari jarak 300-400 meter teman-teman sudah bisa mengenali Indomaret dari strip line 3 warna biru, merah, kuning betul kan bahkan tidak membaca tulisannya hanya cukup lihat 3 strip line ini gitu nah itulah 3 strip line ini yang disebut dengan super grafis artinya Indomaret menggunakan super grafis sebagai brand recognition nah di awal NEMA melakukan brand recognition analisis dulu ini mau ditaruh di mana dan bagian apa di antara sekian atribut visual identity yang akan digunakan sebagai brand recognition nah itu teman-teman ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati